Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk semuanya Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat video dengan menggunakan aplikasi KineMaster Semoga bermanfaat Yang pertama kita langsung masuk ke aplikasinya Kita klik buat baru Lalu kita pilih yang 16 berbanding 9 Klik berikutnya Untuk yang pertama kita harus membuat Untuk judul Disini sudah ada pilihan Tinggal kita pilih Saya akan memilih Yang Gambar Air Bisa dan sangat bagus Untuk selanjutnya Kita ke lapisan Untuk membuat teks Kita ketikan judulnya Saya membuat judul Keindahan Pantai Banten Selatan Lalu klik pilih Selanjutnya kita atur Untuk Ukuran Lalu kita pilih Warna Disini saya memilih warna biru Selanjutnya kita pilih untuk Huruf judul Kita pilih disini banyak sekali pilihan Kita pilih salah satu Misalnya saya memilih yang ini Ukurannya kita kecilkan Sesuaikan dengan layar Selanjutnya Kita Akan mengatur Animasi masuknya Disini banyak pilihan Kita pilih salah satu Pengaturan di animasi masuk Saya memilih tingkatkan Lalu durasinya Kita perlambat Menjadi 2,5 Inilah hasilnya Selanjutnya Kita pilih ke media Lalu kita pilih Foto Karena ini Bernuansa pantai Saya akan memilih Foto-foto Pantai Yang ada di Banten Selatan Sudah terpilih beberapa foto Kita coba Kita coba Ini judulnya Ini foto pantainya Untuk langkah selanjutnya Agar foto itu ada Teksnya Kita buat lagi Dengan cara Dipaskan dulu Di bagian foto pertama Lalu klik Lapisan Pilih teks Kita ketikan disini Misalnya Saya ketikan Nama Pantai Sawarna Kita atur Posisi Dan Hurufnya Kita tinggal pilih Banyak pilihan sekali Kita atur juga Untuk Hurufnya Lalu kita Pilih Untuk warna Saya menggunakan warna merah Kita pilih animasi Masuknya Saya akan memilih Geser ke atas Atur Durasinya Supaya Lambat Kita lihat Dan ini adalah Hasilnya Lalu untuk Foto yang selanjutnya Karena ini berbeda tempat Saya ketikan Pantai Pinuangan Kita atur lagi Ukurannya Posisinya Juga nanti kita atur Untuk Jenis Hurufnya Kita pilih Warna Saya menggunakan Warna Biru Lalu kita Atur lagi Animasi Keseluruhan Atau Apa yang akan Kita pilih Bisa animasi Masuk Bisa animasi Keseluruhan Kita perpanjang Durasinya Sampai Pada foto terakhir Supaya Foto yang tadi Semuanya Ada Tekstnya Kita lihat Hasilnya Ini judulnya Ini judulnya Lalu foto yang pertama Dan foto selanjutnya Sangat mudah Yang penting Kita harus Selalu mempraktekan Bukan hanya teori Sering-sering Menggunakan aplikasi Kinemaster ini Karena ini Sangat-sangat Bermanfaat Dan bisa digunakan Hanya dengan Menggunakan Handphone kita Langkah selanjutnya Kita Berikan Musik Bisa kita Download Tetapi Harus diingat Bahwa Lagu yang Kita Download Itu Harus yang No Copyright Ini untuk Judulnya Sudah dipilih Dan ini Adalah Musik Untuk Videonya Video Fotonya Kita berikan Musik Yang Berbeda Untuk Langkah terakhir Kita pilih Panah yang ada di atas Untuk Menyimpan Kita simpan Dan kita tunggu Proses Penyimpanan Masih loading Kita bisa Menyimpannya Juga bisa Mengirimkannya Melalui Whatsapp Youtube Atau yang lainnya Bila proses Penyimpanan Sudah selesai Kita bisa Bagikan Ini bisa kita Bagikan Ke berbagai Media Sosial Lain Bisa Ke whatsapp Bisa Ke youtube Bisa Ke email Bisa Berbagi Langsung Bisa Ke Gmail Dan Sebagainya Dan sebagainya Ini Sangat Bermanfaat Dan Mohon maaf Bukan Maksud Untuk Menggurui Tapi hanya Berbagi pengalaman Saja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat